Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri kali ini kita akan membicarakan apakah mungkin Kang Diki Chandra adalah sosok Al-Haris yang telah dinubuhahkan Nabi SAW 1400 tahun lalu. Al-Haris bin Al-Haris artinya seorang petani turunan pembajak tanah di mana mereka sangat menyukai pertanian. Pertama sekali, hadis akhir zaman adalah berupa pekabaran peristiwa yang seharusnya terjadi dan setiap penyampaian Rasulullah adalah wajib memperhatikan tanda-tanda kebenarannya. Sementara kenyataan tidak perlu mencari bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Seakan-akan tidak ada keperluan Rasulullah menyampaikan pekabaran itu karena tidak ada keperluan umat mencarinya. Jadi atas dasar apa Rasulullah menyampaikannya? Tentulah untuk penelitian kita semua. Siapakah Kang Diki Chandra? Menurut laporan berita, Diki Chandra lahir dari keluarga Ningrat pasangan dari ayah Didi Kustami dan ibu Nenden Zukiarti pada bulan Agustus tahun 1964 di Tasikmalaya. Diki Chandra mengaku tidak punya latar belakang pendidikan agama mendalam, hanya memiliki pemahaman keislaman yang biasa-biasa saja serta tidak fanatik kepada salah satu organisasi Islam tertentu sehingga sikapnya netral terhadap perbedaan pendapat yang ada. Diki Chandra merupakan pendiri dan pimpinan gerakan akhir zaman yang disingkat, Gaza, kelompok gerakan yang mendukung mimpi Muhammad Qasim dari Pakistan. Menurut laporan berita, Diki Chandra pernah mengatakan, Dari apa yang sudah saya yakini, prinsipnya saya ingin menyelamatkan banyak orang, ingin membantu banyak orang, karena yang saya pahami dari banyak hadis sebelum Imam Mahdi muncul akan banyak bencana dan musibah. Sosok Al-Haris adalah seorang yang mempunyai kepribadian yang tegas yang akan membela seorang ahlul baik yang Allah pilih sebagai Imam Mahdi, bahkan sosok Al-Haris adalah lebih awal disebutkan kemunculannya sebelum sosok Al-Mansur. Kepribadian Kang Diki Chandra sangat sesuai sebagai Al-Haris apalagi beliau menolak untuk disebut sebagai sesiapapun tetapi beliau telahpun melakukan pertualangan menghadapi para ustad dan para tokoh agar mereka mengenali siapakah manusia biasa pilihan yang telah mendapat petunjuk itu yaitu Muhammad Qasim bin Muhammad Abdul Karim bin Muhammad Munir. Kemunculan Kang Diki Chandra terjadi pada saat yang tepat walaupun Muhammad Qasim benar tidak suka digelar sebagai Al-Mahdi tetapi beliau telah banyak membuka jalan agar mimpinya diketahui umum. Sosok Al-Haris adalah sosok yang dinubuhah oleh Rasulullah SAW sebagai seorang petani dan pekerjaan ini sudah pasti mulia di sisi Allah Ta'ala apalagi ianya merupakan sunnah para nabi. Jadi seandainya Kang Diki Chandra adalah sosok Al-Harit yang dinubuhahkan Rasulullah sebagaimana Allah telah memilih Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi. Siapakah kita untuk menghalang takdir yang sudah ditentukan Allah Ta'ala sekalipun akan ada jutaan manusia tidak menyukainya. Surah Al-Ma'idah, ayat 56, dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.